Doa puasa hari ke-30, Sabtu 3 Februari 2024, MDC Bandar Lampung. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Masmur 145 ayat 18 Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh memasuki hari yang baru untuk terus berdoa dan berpuasa. Kalau sebentar kami tidak menaikkan doa-doa kami, kiranya Engkau mendengarkan seruan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk tuntunan dan perlindungan-Mu di tahun 2024 bagi pribadi, keluarga, dan gereja. Kami berdoa terus ya Tuhan, kiranya tuntunan Tuhan terus ada bagi setiap rencana dan kerinduan setiap pribadi umat-Mu. Sehingga Engkau Tuhan yang boleh menolong setiap umat-Mu di dalam merencanakan segala sesuatunya di dalam kehidupan para umat-Mu. Ya Tuhan kami juga terus berdoa, kiranya penyertaan Tuhan boleh terus ada bagi setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Sehingga keluarga-keluarga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya juga ya Tuhan tuntunan-Mu terus ada bagi setiap gereja-Mu. Kiranya Tuhan para gereja-Mu dimanapun Engkau tempatkan boleh terus mengikuti dan mengerjakan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga gereja-gereja boleh memenangkan banyak jiwa dan gereja-gereja boleh terus menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan namamu. Kami juga mau terus berdoa ya Tuhan agar terjadi kebangkitan rohani bagi setiap pribadi, setiap keluarga maupun gereja dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya setiap umat Tuhan boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Dan juga lawatan-Mu boleh terus ada bagi setiap keluarga-keluarga dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya setiap keluarga-keluarga boleh mengalami Engkau Tuhan setiap hari. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga ya Bapak kiranya kebangkitan rohani boleh terjadi atas seluruh gereja MDC yang ada di Indonesia. Juga Tantintinya berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini. Kiranya Engkau Bapak yang memberikan keamanan selama masa kampanye hingga pelaksanaan pemilu nanti boleh berlangsung. Dan juga Engkau memberikan pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Untuk TNI Polri juga Tuhan Kuala yang memberkati KPU Bawaslu hingga peserta Partai Politik Pemilu tahun 2024 ini. Mereka boleh terus berkomitmen dengan deklarasi damai. Kami serahkan seluruh doa-doa kami hanya ke dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Doa telah selesai. Sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.